Intro Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, memenangkan pemilu Amerika tahun 2020 atas rivalnya Donald Trump. Dengan kemenangan ini, ia akan menjadi Presiden Amerika Serikat ke-46. Joe Biden bakal menjadi Presiden tertua di Amerika sepanjang sejarah dengan usia yang menginjak 78 tahun. Sementara itu, Kamala Harris juga mengekir sejarah sebagai wanita kulit berwarna pertama yang menjadi Wakil Presiden Amerika. Namun, hal yang tak kalah menarik untuk dibahas terkait dengan Presiden Amerika adalah canggihnya keamanan dan persenjataan mobil dinas Joe Biden, yang bahkan disebut juga sebagai benteng berjalan. Sebagai Presiden Amerika, Joe Biden akan mendapatkan mobil dinas Presiden yang super aman. Seberapa aman mobil berjuluk The Beast itu? Nah, Sobat, berikut ini kita akan membahas hal-hal menarik terkait dengan mobil dinas kepresidenan yang akan digunakan oleh Joe Biden sebagai Presiden Amerika. Namun Sobat, sebelum kita lanjut, untuk mendukung channel ini agar tetap bisa berkontribusi menginformasikan fakta-fakta menarik, silakan ditekan tombol subscribe dan share ke rekan-rekan kalian agar lebih banyak lagi rekan-rekan yang mengetahui informasi yang layak untuk diketahui. Fitur Keamanan Level 1 Mobil dinas kepresiden Joe Biden memiliki fitur keamanan level 1 dan bahkan disebut sebagai mobil teraman di planet ini. Fitur keamanan yang ada pada mobil ini antara lain memiliki kaca setebal 5 inci atau setebal 12,7 cm. Sementara itu memiliki pintu setebal 8 inci atau setebal 20,32 cm yang beratnya sama dengan pintu pesawat komersial. Kendaraan ini dibuat menggunakan titanium, keramik, dan pelat tahan bom yang menutupi bagian bawah. Mobil ini dilengkapi dengan sejumlah perangkat keamanan seperti run-flat tire, yaitu teknologi bank yang bisa berjalan meski ban bocor, perlengkapan penglihatan malam dan pasokan oksigen, telpon satelit, serta kode nuklir. Mobil ini juga dapat menembakkan gas dari bumper depan. Secret Service memiliki kode untuk lima presiden. Mereka menyebutnya bukan dengan julukan The Beast, tetapi kode stage coach. The Beast diperkirakan memiliki berat antara 14.000 sampai dengan 20.000 pound, atau sekitar 6-9 ton. Generasi terbaru ini dikatakan lebih ringan daripada The Beast sebelumnya. Limo ini didukung dengan mesin diesel karena berat dan ukurannya. Selain itu, mesin diesel juga tidak mudah terbakar dalam baku tembak. Ada laporan bahwa The Beast lama didukang memiliki jarak tempuh 3 km per liter. Sangat boros tentunya untuk ukuran sebuah mobil. Mobil ini menyimpan golongan darah presiden, bersama dengan defibrillator dan peralatan darurat lainnya. Sofir The Beast memiliki akses ke pusat komunikasi khusus dan alat pelacak GPS. Pengemudi mobil dinas kepresiden Jobiden adalah orang yang terlatih secara khusus dalam mengemudi ekstrim yang mencakup pelarian dan penghindaran. Mobil cadangan untuk mengecoh orang yang berniat jahat Faktanya, ada lebih dari dua The Beast yang dikirimkan oleh General Motor ke Secret Service sebagai mobil cadangan. Hal ini untuk mengelabui atau mengecoh orang yang berniat jahat. Sebuah iring-iringan rombongan presiden, biasanya terlihat ada dua unit kadilakuan sehingga tidak diketahui dengan pasi presiden Amerika duduk di mobil yang mana. Cadillac One Limousine Mobil dinas kepresidenan yang akan digunakan oleh Jobiden merupakan limousine yang unik, mengingat mobil ini dibangun dengan frame truck kelas menengah. Namun sebagai kendaraan kepala negara, mobil ini dirancang sangat aman. Limousine The Beast ini disebut-sebut sebagai mobil paling canggih untuk mengangkut seorang kepala negara saat ini. Bahkan mobil dengan julukan The Beast ini dianggap sebagai kendaraan teraman di planet ini. Nah sobat, itulah informasi menarik yang layak untuk diketahui. Nantikan selalu fakta-fakta menarik dari Kamus Fakta. Terima kasih telah menonton!